Kangkoni, Kanggusti, Teh Iis, inilah saatnya. Si Raksasa Barusan ternyata adalah Dewa Poseidon yang berubah bentuknya menjadi manusia menuju ke sebuah loteng gedung Empire State di mana di sana sudah ada kakaknya yaitu si Zeus adiknya pun bertanya gimana apakah hari ini sudah banyak yang rungkad abangku jawabannya adalah always forever karena kerungkadan adalah moto kita namun ada sedikit masalah si Zeus tidak bisa mengiming-imingi para sloters karena petirnya telah dicuri dan ia punya firasat kalau pelakunya adalah anak si Poseidon yang setengah manusia mendengar hal itu, sontak si Poseidon pun tidak percaya karena dia sendiri tidak pernah melihatnya lagi sejak ia masih bayi dan tidak akan mengenali kita apalagi sampai mencuri petir tapi si Zeus bodoh amat jika itu sampai terbukti maka tasegan si Zeus akan mengirim anak si Poseidon ke dalam neraka jelas sebagai ayah yang baik si Poseidon tidak terima namun ia kembali diperingati si Zeus kalau dalam 14 hari petir belum juga kembali maka akan terjadi perang besar yang dapat menghancurkan bumi apakah ini akan jadi akhir para sloters? diperlihatkan seorang bocil bernama Gusti yang sedang latihan pernafasan dalam air kini ia berhasil menahan nafas selama tujuh mulut di dalam kolam hal itu membuat temannya kagum dia bernama Connie setelah itu mereka pergi ke sekolah si Poseidon ada di sana sedang memperhatikan si Gusti yang ternyata dia adalah anaknya makanya bukan hanya bisa menahan nafas selama tujuh mulut saja dia juga bisa membaca tulisan dewa namun dianya sendiri bingung karena memang belum tahu kalau dirinya adalah manusia setengah dewa dan berpura-pura tidak tahu saat ditanya oleh ibu guru yang patut dipertanyakan kenapa dia bisa menulis tulisan dewa setelah itu si Gusti mengunjungi sebuah museum peninggalan olimpia ada sekitar 12 dewa namun hanya 3 bersaudara yang terkuat mereka adalah Zeus, Poseidon, dan Hades yang berhasil mendapatkan kekuasaan setelah menggulingkan ayahnya bernama Kronos seorang guru bernama Brunner menambahkan kalau para dewa sempat turun ke bumi untuk melakukan ike-ike Kimochi bersama manusia menghasilkan keturunan manusia setengah dewa yang disebut demigod namun tiba-tiba si ibu guru datang minta waktu pada si Gusti katanya ada hal yang mau dibicarakan alih-alih ngobrol si ibu guru malah nangkring di atas dan yang terjadi beruntung keburu datang pak Brunner dan si Connie ternyata si ibu guru adalah mahluk puri seketika ia pun pergi setelah itu pak Brunner bertanya apa yang ia inginkan darimu si Gusti yang masih bingung tapi dia sempat mendengar tentang petir Zeus yang dicuri tanpa menjelaskan apapun pak Brunner memberikan sebuah pulpen katanya itu adalah senjata terkuat di bumi dan menginstruksikan si Connie supaya membawa si Gusti beserta ibunya ke perkemahan sesampainya di rumah si Connie langsung ngajak mamah si Gusti yang bernama Sally langsung menuju ke perkemahan nah sekali saat di perjalanan mereka harus nabrak munding hal itu sekaligus mengungkap sosok sebenarnya si Connie yang ternyata dia adalah manusia setengah me tapi tidak lama dari itu sosok mahluk berwujud banteng tapi bukan banteng merah muncul dan menyerang mereka wah what happen cena gengs alhasil si Sally jadinya diculik si banteng dan kita pun kini tahu dari fungsi pulpen pemberian pak Brunner ternyata adalah sebilah pedang terima kasih telah menonton Percy akhirnya sampai juga di perkemahan si Gusti yang baru sadar ternyata sudah pingsan selama 3 hari ia pun dibawa berkeliling perkemahan jadi semua orang disini adalah manusia setengah dewa yang selama ini dianggap hanya mitos faktanya itu nyata termasuk si Gusti itu sendiri kini dia pun tahu kalau dirinya adalah manusia setengah Zeus disinilah tempat kami mengembangkan potensi mengeksplore kekuatan yang ada dalam diri namun ada satu yang mencuri perhatian Mang Gusti dia merupakan putri dari Dewi Athena kena bernama Iis tapi Mang Gusti disuruh jangan salfok dulu karena ada seseorang yang harus kita temui dan itu adalah pak guru Brunner ternyata dia adalah manusia setengah kuda jadi penyamaran mereka berdua menjadi guru dan teman Mang Gusti adalah untuk melindunginya dan perlu kau ketahui ini adalah rumahmu yang sesungguhnya ayahmulah yang telah membangun bangunan ini khusus untukmu jadi kenapa Dewa Poseidon meninggalkannya saat si Gusti masih bayi itu katanya demi keselamatan karena kau mewarisi kekuatan dari salah satu tiga Dewa terkuat yang akan dianggap sebuah ancaman oleh saudara-saudara ayahmu pak Brunner juga memberitahu si Gusti tentang hilangnya petir Zeus dan beranggapan kau lah yang telah mencurinya makanya sedisembunyikan bagaimanapun oleh ayahmu kau akan ketahuan jika para Dewa sudah all in jadi para Dewa saat ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan petir Zeus namun disini si Gusti yang sejatinya tidak pernah main slot dia tidak tahu menau tentang petir Zeus apalagi mencurinya tapi ini semua tidak bisa dipungkiri lagi karena kau sudah ditetapkan sebagai buronan jadi rencana pak Brunner dia akan membawa si Gusti ke Olympus mencoba meyakinkan si Zeus kalau kau tidak bersalah dan waktu kita hanya tinggal 10 hari lagi sebelum dunia ini menjadi arena pertempuran para Dewa hal pertama yang akan kita lakukan adalah melatihmu karena ketika kau berada di luar gerbang tempat ini disitulah bahaya mengintai jadi latihan pertama si Gusti ini adalah memainkan sebuah game dimana itu akan mengasah cara bagaimana bertahan dan menyerang dimana tim yang pertama kali mendapatkan bendera musuh maka tim itulah yang akan keluar sebagai pemenangnya get out of here go look for the flag wah tiba-tiba neng iis nyocor si Gusti tanpa ampun tapi pak Brunner menganggap inilah bagian terpentingnya karena si Gusti kini bisa menemukan kekuatan sejatinya sebagai keturunan dari Dewa Air kek 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 Terima kasih telah menonton 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 Si Gusti pun Setelah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Si Persepon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton akan diberikan pada si Hades karena si Luke tahu betul bagaimana bencinya si Hades terhadap Olympus yang telah mengurungnya di dalam neraka, gagal memanfaatkan si Hades, si Luke pun merujuk pada plan B, yaitu mendilai si Gusti supaya tidak sampai ke Olympus sebelum tengah malam, biar peperangan tetap terjadi jadi tidak ada pilihan lain selain si Gusti melawan dan kembali merebut petir secepatnya, namun di saat sudah mendapatkannya sayap warrior boot si Gusti berhasil dipatahkan tapi untungnya masih bisa mendarat dengan baik si Gusti pun kembali menggunakan kekuatannya mengendalikan air torrent untuk menyerang si Luke mereka pun langsung bergegas menuju Luke tujuan Olympus karena waktunya hanya tinggal 2 menit saja dan setelah sampai si Mama tidak bisa ikut mereka berdua pun langsung otw dan datang tepat waktu karena Zeus CS sudah bersiap akan berperang si Gusti pun menjelaskan kalau aku tidak mencurinya ini semua juga tidak ada hubungannya dengan Poseidon lantas si Zeus pun bertanya kalau bukan kau lalu siapa pencurinya jawabannya adalah si Luke Putra Hermes dia sengaja melakukan ini supaya kalian saling menghancurkan satu sama lain si Zeus pun mempercayainya dan berterima kasih serta mendeklarasikan perdamaian dengan si Gusti namun si Gusti ada satu permintaan yaitu supaya mengembalikan si Connie yang kini terjebak di neraka karena berkat pengorbanan dialah kita bisa sampai disini tepat waktu Neng Iis juga sangat sumringah karena kali pertama dia bisa berjumpa dengan ibunya begitu juga dengan si Poseidon yang minta izin untuk berbicara dengan anaknya jadi kenapa manusia setengah dewa ini semuanya terlantar itu karena memang aturan dari si Zeus para dewa dilarang menemui apalagi tinggal bersama demigod alasannya karena saat dewa menjelma menjadi manusia itu adalah aib bagi para dewa cuma masih bisa bisik-bisik dan mendatanginya dalam mimpi si Poseidon minta maaf karena dia tidak bisa menjadi ayah seperti yang kamu inginkan tapi perlu kau ketahui wahai anakku hanya karena kau tidak melihatku bukan berarti aku tidak mengawasimu aku akan selalu ada di dalam pikiranmu di dalam mimpimu berada di sampingmu dan akan selalu siap membantumu di saat menemui kesulitan film pun diakhiri dengan keputusan si Gusti yang akan tinggal di perkemahan karena perkemahan inilah tempat yang tepat buat dia terlebih di sana ada Neng Iis dan terlihat juga si Connie yang sudah keluar dari neraka dan kini telah menjadi pelindung senior dengan tanduk yang mulai tumbuh Pak Brunner juga mengapresiasi dengan apa yang telah si Gusti lakukan di Olympus tapi meskipun begitu disini kau tetap muridku nyuruh si Gusti untuk disalin karena ini waktunya latihan ee data ee sama ee atasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati